so assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi di konten kali ini kita bakal hadirin suatu cara mengukur baut darbuka yang baik yang udah terpasang ataupun yang belum ya terutama yang udah terpasang dan nggak ada stok perbandingan di rumah kalian antara yang 4 mm sama yang 5 mm oke simak dulu video berikut ini sebenarnya ada dua cara mengukur baut darbuka yang kita temui ya kita ngarah-ngarah aja pakai penggaris ya tapi kalau untuk penggaris buat ukuran mili-mili itu selisih satu mili aja itu kalian terutama buat kalian yang mau beli kuncinya terus salah menyebut itu mungkin eh jadi mubazi dia kuncinya udah beli kunci ternyata salah yang kedua itu ada bisa di itu ya bisa buat patokan aja biasanya yang pakai 4 inci 4 inci lagi biasanya yang pakai 4 mili ukuran 4 mili itu adalah mayoritas adalah baut tanam ya jadi 4 mili itu agak lebih panjang dan 5 mili itu lebih pendek dan tentunya lebih gede ya nah itu patokannya cuman jangan dibuat patokan banget ya karena sekarang itu saya juga udah pernah menjumbai ukuran 5 inci eh 5 inci lagi maaf 5 mili itu udah buat tanam oke ini yang terakhir Insya Allah bekerja jadi kalian harus siapin ini ya kepala charger Insya Allah semuanya ukurannya ya sama ya apa ininya namanya Jack atau cocok-cokokan cek lah ya jadi Insya Allah ini buat bisa buat patokan jadi cara kerjanya seperti ini ya eh untuk yang 4 inci 4 mili kalau di kalau dipasangin sama lubang botnya itu sesnya enggak jatuh ya nih tapi untuk yang 5 mili pasti jatuh ini karena longgar jadi perbedaannya gampang banget sih ya kalian cukup udah pasti kalian punya kepala chest ya kepala charger kecuali yang kepala charger nya itu yang agak pipis itu mungkin beda lubangnya nggak bakal bisa di sini ya nggak nggak bisa dibikin acuan buat ngukur eh seboot ini Oke jadi seperti itu itu dari saya semoga bekerja buat kalian terima kasih ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ndak